yo 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 bro jumpa lagi bersama saya juan kunewa ya saat ini jalan-jalan melewati hutan bro sekalian mencoba membuat konten motoclog pakai smartphone atau HP jadi konten motoclog menggunakan smartphone ini merupakan solusi buat kalian yang ingin membuat konten motoclog tapi belum mempunyai action camp selamat menikmati saya menggunakan smartphone dari Samsung M20 yang dihubungkan untuk suaranya menggunakan clip-on lavalier untuk membuat konten itu enggak harus mahal bro yang penting ada niat tapi kalau kalian punya budget lebih sih ya enggak papalah silahkan beli action camp seperti GoPro Osmo atau apalah mungkin alat-alat itu lebih mendukung lebih simpel dan smartphone yang saya pakai ini M20 untuk kualitas videonya lumayan ya Hai hanya saja belum ada fitur stabilisernya jadi pasti ada guncangan-guncangan ya tapi saya menempatkannya di dada karena jika kita menempatkannya di dada itu bisa meminimalisir guncangan setidaknya setidaknya tidak terlalu parah ya Bro beda lagi kalau kita menempatkannya di tempel di sini di sini atau di spion ya di stang atau di spion itu pasti terasa sekali guncangannya ya kalau kalian sudah memakai smartphone atau action cam yang sudah ada fitur Ace-nya yang hasilnya stabil ya enggak apa-apa menyimpannya di stang atau spion juga bebas-bebas saja Bro tapi kalau kualitas videonya belum ada fitur stabilisersi saya sarankan menempatkannya di dada atau di helm sepertinya saya cukup nyaman menggunakan smartphone untuk membuat konten motovlog ini kemungkinan untuk selanjutnya saya juga tetap menggunakan smartphone ya kadang-kadang action cam juga saya pakai ya jadi untuk saat ini alat-alat yang saya pakai itu cuman strap dada mounting mounting smartphone Samsung M20 dan klip on lavalier oh iya sebelumnya saya berterima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya sudah like sudah komen apalagi kalau share dan bagi yang belum enggak ada salahnya ya kalian klik subscribe ya saling dukung lah ya kira-kira beginilah Bro hasil membuat konten motovlog video menggunakan smartphone hasilnya kurang lebih seperti ini semoga ini menjadi masukan bagi kalian yang mau memulai membuat konten motovlog oke terima kasih jangan lupa untuk subscribe like komen dan share thank you Bro halo